Intro Kejuaraan bulu tanggis antar dek sebanjar masin tahun 2022 yang selawas 3 hari akhirnya di final menghadapkan tim bulu tanggis balik kota banjar masin melawan forum wartawan Dewan Kota Banjar Masin tengah hari Minggu 28 Agustus 2022 pertandingan begitu seru lantaran kemeriahan bebuan supporter kedua tim ini disaksikan Wakil Wali Kota Banjar Masin Wan Ketua PWI Kalimantan Selatan Kejuaraan bulu tanggis antar dek sebanjar masin tahun 2022 yang diikuti 7 dek wartawan di banjar masin selawas 3 hari akhirnya di final menghadapkan tim bulu tanggis balik kota banjar masin melawan forum wartawan Dewan Kota atau porwadek banjar masin tengah hari Minggu 28 Agustus 2022 pertandingan yang begitu seru lantaran kemeriahan bebuan supporter kedua tim ini disaksikan Wakil Wali Kota Banjar Masin Aripinur Wan Ketua PWI Kalimantan Selatan Jainel Helmi dan pertandingan partai tunggal antara Rasta Wan Hasan Zain terjadi rubber set namun pertandingan kader bisa dilanjutkan lantaran Hasan Zain dari porwadek banjar masin mengalami cedera sementara di partai ganda antara Juma yang berpasangan dengan Dewiki melawan Ade Januar Wan Endang berhasil dimenangkan pasangan Ade Januar Wan Endang dari tim porwadek banjar masin sedangkan di partai ganda lainnya Alip Wan Rasta melawan Bambang Wan Amir Hamzah berhasil dimenangkan Alip Wan Rasta dalam lagak kedua pasangan Bambang Wan Amir Hamzah terpaksa dihentikan lantaran kondisi kedua pemain partai final ini akhirnya dimenangkan tim bulu tangkis Balai Kota Banjar Masin Wakil Wali Kota Banjar Masin Aripinur didapi Ketua PWI Kalimantan Selatan Jainel Helmi mengalungkan medali dan menyerahkan piala kepada pemenang Wan Juara Wakil Wali Kota Banjar Masin Aripinur, WTOKUNI PRIMA TV mengucapkan selamat kepada tim Balai Kota Banjar Masin yang sudah menjadi juara dalam kejuaraan bulu tangkis antar des wartawan sebanjar masin Aripinur berharap melalui kegiatan kejuaraan ini nantinya akan menjadi modal untuk melahirkan bibit-bibit atlet khusus wartawan agar bisa mengikuti kejuaraan di tingkat nasional Menurut Aripinur, melalui kegiatan ini membuktikan bila insan media karena hanya terfokus pada menyampaikan informasi namun gemar pula berolahraga Alhamdulillah kami sudah langsung menyaksikan dari sebagian pertandingan kelahiran final Alhamdulillah sukses berjalan tanpa ada sesuatu yang terjadi dari Jumat sampai hari Minggu hari ini antar des kota Banjar Masin bedroom ya mudah-mudahan ini jadi tolong untuk kita agar kami akan menyevoluasi karena memang kekintahan kita di luar raga tentu kami dari pemerintah kota Banjar Masin akan menyevoluasi seluruh penyuk-penyuk yang ada di kota Banjar Masin siapa tahu nanti kita berbagai asosiasi kalau ada yang agak lokal dan mungkin nasional insya Allah katanya November kita wartawan akan ada di Malang ya, di 10 cabang inilah sebuah daya persiapan kita pemanasan aja pemanasan nanti yang diseleksi seluruh Kalimah Selatan mudah-mudahan kita juga akan membawa harumkan kota Kalimah Selatan untuk acara kejuaraan di kota Banjar Masin inilah jam kita, jam selaturah ini juga sekaligus kita juga merikmati merayakan ke-7 buskus dan juga menjelang hari jadi kota Banjar Masin yang ke-419 jam mudah-mudahan kita success semua dan tentu kita pelar raga kita gundung untuk seperti kitas kita dan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan berumuman dan tentu bisa menjelaskan bisa jantar yang lebih berguna sementara itu kejuaraan bulu tangkis antar Des wartawan se-Banjar Masin tahun 2022 dan disenggarakan di Sepana Badminton di Komplek Kejaksaan Banjar Masin Utara mulai 26 sampai 28 Agustus 2022 untuk juara pertama Des Balai Kota Banjar Masin juara kedua Des Porwadek Banjar Masin juara ketiga Des Ekonomi dan juara ke-4 Des Polda Kalimantan Selatan ini kan dari hari pertama sampai bisa masuk final mungkin upaya apa dan latin seperti apa yang mungkin yang di ini jadi sebenarnya memang cukup lumayan ya untuk persiapan di turnamen pers-tangkis kita hari ini jelas kita berterima kasih juga kepada sebuah pihak dan juga Bani Kota Selatan yang sudah bersedia adil baik pembukaan atau pembukaan untuk persiapan memang terus terang ini luar biasa ya pada intinya para pemain sudah berjuang keras dan kita tadi melihat di final juga Porwadek menunjukkan memberikan perlawanan yang cukup sedikit tapi terus terang kalau untuk lawan yang memang berat itu adalah ekonomi jadi ini bisa jadi evaluasi ke depannya lah biar bisa menyelenggarakan kegiatan ini lagi jadi